Mungkin kita semua pernah membayangkan bagaimana rasanya hidup di planet lain. Aku pun pernah memikirkan soal itu. Atau mungkin membayangkan berinteraksi dengan makhluk lain yang tinggal di luar angkasa. Sekarang ini pemikiran semacam itu terdengar seperti bagian dari buku fiksi ilmiah. Tapi di masa depan, pindah secara permanen ke planet lain mungkin akan menjadi hal yang wajib dilakukan. Bayangkan bintang di tata surya kita sebagai baterai, miliaran tahun dari sekarang, energinya akan habis. Tanpa cahaya dan kehangatannya, tidak mungkin ada kehidupan di bumi. Kalau sudah begini, semoga saja manusia di masa depan sudah menemukan tempat lain untuk ditinggali. Untungnya ada kabar baik. Baru-baru ini para ilmuwan NASA mengumumkan penemuan planet baru yang mungkin bisa menopang kehidupan. Mereka menamainya TOI-700E. Planet ini kira-kira seukuran bumi dan berlokasi di wilayah Antariksa yang oleh para ilmuwan diperkirakan memiliki air dalam wujud cair yang sangat penting untuk perkembangan kehidupan. Planet ini bukan satu-satunya. Di dekatnya ada planet lain yang menjanjikan yang mereka namai TOI-700D. Tapi yang satu ini berada lebih jauh dari bintang induknya. Karena jaraknya yang jauh dari sumber cahaya utama, planet D berada di area khusus yang disebut zona layak huni konservatif. Sederhananya, para ilmuwan nggak begitu yakin bisa ada kehidupan di planet ini, tapi mereka nggak menutup kemungkinannya. Planet E berada di zona optimis yang berarti ada kemungkinan planet ini memiliki air dan bahkan atmosfer. Hei, setidaknya kita punya pilihan kan? Kedua planet ini berada di sistem tata surya yang hanya berjarak 100 tahun cahaya dari bumi yang tergolong dekat untuk ukuran ruang angkasa. NASA menemukan kedua planet ini dengan mengamati cahaya dari bintangnya dan mengukur pergerakannya ketika planet melintas di depannya. Ini adalah kali pertama NASA menemukan sistem tata surya dengan banyak planet yang mungkin memiliki kehidupan. Sejauh ini, para ilmuwan telah menemukan lebih dari 5.000 eksoplanet dan mereka menduga setidaknya masih ada 10.000 lagi. Para ahli di NASA sedang mencari cara untuk mengetahui apakah ada di antara planet-planet itu yang bisa menopang kehidupan. Tapi mereka juga mengatakan kita mungkin akan menemukan bentuk kehidupan yang nggak terduga dan harus terbuka pada kemungkinan-kemungkinan lain. Itu karena kita hanya tahu bentuk kehidupan yang ada di bumi. Sejauh ini semuanya memang terdengar menarik, tapi jangan langsung berkemas dulu ya. Meskipun planet-planet baru ini terdengar menarik, tapi masih ada satu masalah. Yaitu cara menuju ke sana. Para ilmuwan telah meneliti selama beberapa dekade tentang bagaimana manusia bisa tinggal di luar angkasa dan berkembang dalam jangka waktu yang lama. Sejarah membuktikan ini bukanlah tugas mudah. Pada tahun 1962, John Glenn menjadi orang pertama Amerika yang mengorbit planet kita. Untuk mengitari bumi sebanyak tiga kali, dia harus melalui persiapan teknis dan fisik selama berbulan-bulan. Sekarang ini teknologi canggih membantu kita mempelajari Mars dengan lebih baik. Dan para ilmuwan sudah mengetahui bahwa ada air dan material di planet merah ini yang mungkin berguna bagi manusia. Temuan ini memunculkan ide untuk mengirim manusia ke Mars untuk tinggal di sana sebagai permulaan. Misi berawak pertama ke Mars dijadwalkan pada akhir tahun 2030-an atau awal tahun 2040-an kalau semua berjalan lancar. Rencananya ini akan jadi perjalanan pulang pergi. Tapi, meski NASA mampu merencanakan semuanya dengan matang sekalipun, perjalanan pulang pergi ini masih akan memakan waktu sekitar 500 hari. Itu semua tergantung pada posisi Mars dan bumi dalam orbitnya saat mengelilingi matahari. Salah satu masalah terbesar tinggal di Mars adalah gravitasi. Sebagai permulaan, para astronot akan tiba di planet merah setelah berbulan-bulan hidup dalam gravitasi mikro. Artinya mereka butuh banyak waktu untuk memulihkan kondisi fisik sebelum bisa mulai menjelajah. Hal ini karena hidup dalam kondisi gravitasi mikro sangat mempengaruhi tubuh manusia. Ini bisa menyebabkan berkurangnya masa tulang dan otot, serta pergeseran pergerakan normal cairan tubuh yang cenderung mengarah ke atas. Kondisi ini bisa menyebabkan tekanan pada mata dan bahkan masalah pada pengelihatan. Tapi Mars ada di tata surya kita, bagaimana dengan planet-planet yang jaraknya bertahun-tahun cahaya? Jawabannya masih diperdebatkan. Kedengerannya keren ya, bisa berpergian dengan sangat cepat seperti kecepatan cahaya. Tapi sejauh ini, para ilmuwan meyakini kalau hal tersebut mustahil. Kita bisa membuat pesawat yang bergerak melebihi kecepatan suara, yaitu pesawat supersonik, tapi itu tidak sama. Bahkan perbedaannya sangat signifikan. Cahaya sekitar 1 juta kali lebih cepat daripada suara. Bepergian dengan kecepatan cahaya berarti kita bisa pergi dari bumi ke bulan dalam waktu 1 detik. Atau dari Los Angeles ke New York dalam waktu kurang dari 1 kedipan mata. Tapi apa yang menghambat kita? Ada yang bilang kendalanya energi. Mungkin saja kita bisa membuat sesuatu bergerak sangat cepat, tapi itu akan butuh energi yang sangat besar. Dalam hal ini, para insinyur perlu menemukan cara baru untuk membuat benda bergerak di luar angkasa. Saat ini, roket menggunakan bahan bakar yang mirip dengan bensin untuk mobil, tapi itu kurang efisien untuk perjalanan ke luar angkasa. Cara lain untuk menggerakkan pesawat antariksa adalah dengan menggunakan tenaga listrik atau magnet. Salah satu ide menjanjikan adalah menggunakan layar surya yang berbentuk seperti selembar plastik besar dan tipis yang bisa digerakkan melintasi antariksa oleh sinar matahari. Beberapa wahana antariksa sudah menggunakan layar surya dan para ilmuwan meyakini wahana tersebut bisa melacu hingga 10% kecepatan cahaya. Jika planet-planet lain di tata surya ternyata tidak bersahabat dan kita nggak bisa menciptakan pesawat antariksa yang bisa bergerak cukup cepat, kita masih punya pilihan. Opsi rahasia C. Opsi ini pertama kali diusulkan oleh seorang ilmuwan yang menulis studi menarik tentang sejenis planet khusus. Studi ini menyatakan kita mungkin nggak butuh pesawat antariksa untuk menjelajah dan menghindari masalah di planet kita. Kita bisa menggunakan planet yang tidak mengorbit bintang atau yang disebut sebagai planet pengembara. Oh, alih-alih mengelilingi bintang, planet-planet ini melayang-layang sendirian di antariksa dan melakukan aktivitasnya sendiri. Begini gambarannya. Pindah ke Mars itu seperti pindah ke rumah dengan perabotan lengkap. Betapapun bagusnya rumah itu, kamu tetap harus beradaptasikan. Kamu harus membiasakan diri dengan banyaknya cahaya yang masuk melalui jendela setiap hari, serta naik turun tangga untuk ke ruang tamu. Pindah ke planet pengembara berarti kita harus mulai dari awal, membangun rumah kita sendiri dari nol yang disesuaikan dengan kebutuhan kita. Planet yang melayang bebas biasanya dianggap dingin, gelap, dan nggak cocok untuk kehidupan. Tapi jika ada sumber daya di bawah tanah, itu bisa membantu. Planet-planet ini memiliki gravitasi permukaan yang stabil, ruang yang luas, dan sumber daya. Planet-planet ini juga bisa menyediakan air dan perlindungan dari radiasi luar angkasa. Jika kita menjadi peradaban yang cukup maju, kita mungkin bisa mengendalikan planet ini dan bahkan menciptakan jenis energi baru. Pertanyaan selanjutnya adalah, di mana kita bisa menemukan planet pengembara seperti itu? Sulit untuk mengetahui berapa banyak planet seperti ini di alam semesta, tapi ilmuwan sudah menemukan beberapa di salah satu area di galaksi Mimasakti. Sebagian planet pengembara mungkin dikeluarkan dari tata surya mereka karena berperilaku buruk. Nggak juga, penyebabnya adalah gravitasi, tapi ada juga yang terbentuk dengan sendirinya. Yang jelas, kita juga nggak ingin planet-planet pengembara berada terlalu dekat. Setidaknya nggak dalam waktu dekat ini, kemungkinan planet pengembara memasuki tata surya kita sangat kecil, tapi kalau itu terjadi, planet itu bisa mengacaukan kehidupan kita. Tergantung ukurannya sih, objek antariksa pengembara bisa saja membelokkan planet-planet lain dari orbitnya, mengelilingi matahari, sehingga mengupah paparan cahaya dan kehangatan planet-planet tersebut. Dan kalau planet itu menabrak bumi, itu juga akan menjadi bencana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!